Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lagi sirihat nih Seharian bikin konten Materi buat buku Terus seng-seng tadi Posting tentang positioning Terus Ya positioning ini sebenarnya kalau Ada yang bikin Bookshop Buat positioning ini Tapi saya Jadikan satu di ini saya Pada banyak Di Saya jadikan satu di Workshop saya Jadi Workshop saya itu ada Sorry saya baca komen dari sini Workshop saya itu ada Apa ya 15 Poin yang 15 langkah ya Yang itu kalau Baik Ardi Pak B rambutnya tetap lebat Bagus Ini belum disisir makanya lebat Dan ini dikuncir Kalau dilepas jadi Kayak preman Ya Saya mau ngebahas tentang ini Tuh kan Kalau dilepas kayak preman Saya ingin ngobrol-ngobrol Santai aja nih Tentang Brand positioningnya Karena Kalau saya perhatikan Workshop orang tentang Brand positioning itu Kasian yang ikut Pesertanya Kasian Saya peranggapan bahwa Ini harus diluruskan gitu Karena Apa ya Saya Satu Satu Sisi Indonesia butuh Orang-orang yang bisa bikin brand Di sisi lain Itu Ada Penawaran materi Dari macam-macam Dari google Dari PLR Dari Treadbit Itu Yang Ya Kontennya seragam Dan ternyata Tulisan itu Ya Memang Biasa-biasa aja Gitu Om Mitro Tadi nonton live-nya Siva Cucu saya Saya juga nonton Tadi Ya Ini ada yang nanya Rekomen Buku tentang brand Apa Kasih masuk kandung Saya Saya Tidak Rekomen Satu buku ya Karena Saya juga Menemukan bahwa Dalam pengalaman saya Itu Tidak Tidak terjawab Tidak terjawab Hanya dengan Satu buku Jadi Ada Ada yang dijawab Sama Simon Sinek Ada yang dijawab Sama Seth Godin Ada yang dijawab Sama Martin Martino Mier Ada yang dijawab Sama Al Rice Ada yang dijawab Sama McNally Emang macem-macem Gitu Karena Ini ada yang usul Bikin grup Telegram Nah Saya sudah punya Untuk saling Entrepreneur Saling support Viralkan Produk lokal Oh Udah sih Udah ada Didit Prasetyo Saya Kurang Sependapat Sama Istilah Brand lokal Maaf ya Mas Andoko Maaf Mas Artobiantoro Karena Namanya sendiri Sudah Mencerminkan Minder Waterhead Kompleks Jadi kok Rasanya Brand lokal itu Kayak orang Minder Takut Apa sama Brand internasional Itu yang saya Gak setuju Saya gak pernah Setuju Dengan kata Brand lokal Karena Ganti nama Ganti nama dari Nasional Ke Panasonic Mereka takut Kehilangan Market share Karena market sharenya Nasional itu Di Indonesia itu 70% Dari Omsetnya Masusita Jadi mereka Jadi mereka takut Kehilangan Jadi Nah ini juga Saya gak suka nih Muhammad Rosyidin ya Takut pak Soalnya Bajetnya kalah Nah saya gak suka Saya paling gak suka Kalau David itu Takut sama Goliath Saya malah Menunjukkan bahwa Brand-brand lokal Yang saya gedein Itu awalnya Ya kecil-kecilan Kayak Ligna Tahun 81 Itu Saya gedeinnya Dengan batik Kecil banget Politron Juga awalnya Kecil banget Malah Politron itu Televisi nomor 32 Dari 32 Merek Yang dari Indonesia Bayangin tuh Padahal di tangan Yang perusaha asing Sama Apa Waktu itu Mungkin Erickson Gak usah Nah Saya dengan Dengan Mengandalkan Kepada Konten Karena yang mahal Itu bukan konten Yang mahal itu Medianya Jadi Kalau budgetnya kecil Perkuatlah kontennya Gak kuat Bayar profesional Bikin sendiri Makanya saya Bikin Workshopnya itu Bisa bikin Brand Bisa bikin sendiri Jangan minta tolong saya Dengan menyebut brand lokal itu Mas Didi sudah Mengakui Ada takut Karena ngomongnya lokal Ya Lokalan gitu Jadi Itu harus bilang Brand Indonesia Udah Jangan pakai lokal-lokal Begitu Jadi UKM Indonesia Itu bisa mendunia Contohnya Salah satu Alumin saya Rendang ke tujuh Itu Sudah Bayarnya Sudah ada Dari Saudi Arabia Dari Mana lagi itu Ada Negara Mana gitu Itu UKM UKM Mereka Menyiapkan alat Tenaga kerjanya Dari SMK Ya Brand protokol kesehatan Biar memumumih Gimana Pak B Nah ini Sebenarnya itu masalah Masalah Komunikasi Masalah Komunikasi Oke Saya mau Ngomongin Tentang Brand positioning Kayaknya itu Gini deh Saya itu Biasanya Kalau mau perang Itu Sebelum mendarat Itu Lihat peta dulu Kalau petanya Nggak Nggak Tahu Repot kita Perangnya Gimana Cara besar-besarin Bisnis Kalau budgetnya Kecil Udahlah Saya ngomong dulu ya Kalau jawab yang gini-ginian Capek Karena Saya juga mulainya Dari garasi Oke Jadi Yang penting Kita topetannya Nih Marketing itu Ada dua Tujuan Kalau Anda Main bola Anda Harus tahu Bola itu Digocek kemana Di Masukin ke Gawang yang mana Itu harus tahu Karena kalau Anda Nggak tahu Gawangnya di mana Goalnya di mana Ada 22 orang Kejar-kejaran bola Kocek-kocekkan bola Tapi Nggak tahu Mau dibawa kemana Nah ini Oleh karena itu Saya melihat Goalnya dulu Mau tidak mau Permainan Bisnis itu Adalah marketing Mau tidak mau Bukan finance Bukan operation Tapi marketing Karena kalau tidak ada Penjualan Nggak akan ada operation Dan tidak ada Yang namanya Keuangan Finance Tidak ada Yang namanya Human resource Jadi Marketing itu Menciptakan Bisnis Menurut saya Kita boleh Tidak sependapat Tapi Itu menurut saya Marketing itu Ibarat Main bola Goalnya itu Harus jelas Nah Kalau teman-teman Yang umum Atau Saya istilahkan Marketing modern Perlu diketahui Teman-teman Juga harus Tahu ya Marketing modern Itu dimulai Tahun 60an Saya bisa Ngomong gini Karena saya Ngalamin Niat sendiri Saya ini Produk marketing modern Dididik oleh Orang-orang Dari Eropa India Pakistan Tentang Marketing modern Marketing modern Pada zaman itu Tujuannya Adalah Transaksi Nah Kalau Bicara Tujuan transaksi Itu Sebetulnya Sudah Sangat tradisional Sekali Dari zaman Dari zaman Sebelum Tahun 60 Juga Tujuan Orang jualan Itu transaksi Dapat cuan Dapat profit Itu sih Udah Bundara daging Nah Sama marketing modern Ini Data-ata Menjadi 4P Tapi Tujuannya Masih Cuan Nah Kapan Pak B Ini Berubah Menjadi Goal yang kedua Itu Mulai tahun 90an Ketika Peter Peter Drucker Mengatakan Eh Peter Drucker Apa bukan Dia mengatakan Business Is no longer Profit Maximization Business Bukan lagi Tentang Membesarkan Profit Memaksimalkan Profit Tapi To create Customer Nah Disitu Jadi Tujuan Marketing Tidak lagi Mencari Profit Tapi Sudah Menjadi Create Customer Seingat saya Tahun 90an Sekitar 85-90 Itu Mulai Berubah Saya Ikut Main Jadi Saya Tahu Nah Ini Tokoh-tokohnya Muncul Permunculan Ada Jacques Sigila Dari Perancis Kemudian Ada Jean Mary Drew Dari Perancis Juga TPWA Nah Itu Tokoh-tokohnya Itu Nah Orang-orang Ini Meramu Meracik Cara-cara Untuk Menciptakan Customer Saya Menemukan Hal yang sepele Karena Saya Bermain Di situ Kalau Tadinya Itu Marketing Modern Versi A60 Yang Menggunakan Disiplin Ilmu 4P Product Price Place Promotion Itu Goal-nya Transaksi Nah Marketing Berikutnya Marketing 2.0 Itu Itu Goal-nya Bukan lagi Transaksi Tapi Create Customer Jadi Menciptakan Ikatan Emosi Dengan Customer Jadi Branding Itu Singkatnya Bagaimana Mengubah Transaksi Menjadi Pengalaman Disitu Letaknya Jadi How to Turn Transaction Into Experience Karena Begitu Ada Experience Maka Terjadilah Rasa Suka Rasa Kangen Rasa Cinta Rasa Pengen Memiliki Gitu ya Itu Ramuan-ramuannya Kesitu Semua Nah Nah disitu Berbutan Seperti yang Saya Posting Tadi Karena Customer Itu yang Kita Rebut Kepalanya Betul Betul Ada yang Bilang Hatinya Pak B Betul Tapi Hatinya Itu Yang Merasa Tapi Yang Menyimpan Itu Kepalanya Bahwa Sadar Itu Ada di Kepala Bukan Di Customer Relations Management Versi Pak B Gimana Ya Bikini Kata Emosi Seperti Apa Namanya Customer Service Itu kan Baru muncul Tahun 90-an Sebelumnya Gak ada Sebelumnya Itu Sales Pem Nah Karena Create Customer Maka Muncullah Kemudian Customer Service CS Itu Tahun 90-an Muncullah Jadi Saya Ngeikutin Banget Jadi Branding Itu Adalah Turn Experience Sorry Turn Transaction Into Experience Itu Marketing To Point Oh Dengan 4C Apa Itu 4C Tapi Googling Aja Banyak Google Bukan Saya Bikin Lalu Marketing To Point Oh Baca Bukunya Pak Hermawan Dia Mengatakan Bahwa Disitu Value Yang Bicara Jadi Konsumen Bukan Sekedar Dompet Tapi Konsumen Adalah Sosok Manusia Yang Ingin Kehidupan Yang Lebih Baik Itu Menurut Pak Hermawan Versinya Sama Pak Ternyata Siapa Nah Itu Jadi Belakangan Setelah Adanya Sosial Media Setelah Adanya Internet Baru Muncul Itu Marketing 4.0 Dimana Tujuannya Adalah Customer Kita Yang Jualan Buat Kita Itu Marketing Evangelist Ini Dasar Banget Nih Dan Nanti Saya Bikinin Workshop Elementary Supaya Tau Peta Dulu Setelah Tau Peta Baru Nanya 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 Pating Celbung Nggak Jelas Jangan Gitu Kalau Anda Nanya Pak Gimana Kalau Gini Gimana Kalau Gini Nggak Ada Peta Kasian Yang Jawab Makanya Serih Saya Nggak Jawab Karena Kalau Saya Jawab Saya Kesel Sendiri Mohon Maaf Bukannya Nggak Boleh Nanya Bukannya Nggak Boleh Tahu Boleh Saya Itu Pengen Banget Anda Itu Tahu Cuma Caranya Harus Smart Nah Ini Saya Pengen Ngajarin Cara Yang Smart Cara Yang Smart Itu Tahu Peta Dulu Nggak Usah Tahu Ilmunya Dulu Ilmunya Belakangan Ya Nah Oleh karena Itu Saya Oke Ini Langkah Paling Awal Untuk Belajar Branding Itu Apa Ya Elementary Nah Udah Langkah Paling Awal Belajar Branding Itu Elementary Dulu Belajar Baca Peta Sama Kalau Anda Mau Jadi Driver Gojek Itu Harus Bisa Baca Peta Kalau Nanti Nelfonin Pembelinya Pembelinya Marah Buset Gue cuman Beli Paha Ayam Diteleponnya Pak 10 kali Nanya Alamat Sampai Akhirnya Lo tuh Driver Gojek Apa Driver Tembakan Begitu Mas Jadi Saya Ngejarin Smart Saya Ngejarin Cerdas Jadi Jadi Percuma Saya Ngomongin Positioning Kalau Pertanyaannya Tidak Ngarah Ke arah Itu Ini Juga Etika Artinya Ketika Saya Bilang Saya Mau Bicara Tentang Positioning Sebaiknya Pertanyaannya Ngarahnya Ke Positioning Jangan CRM Pempek Balap Jambi Semangat Pak Ditunggu Banget Workshopnya Apakah Kita Harus Langsung Menerapkan Marketing 4.0 Yang Enggak Apa Namanya Tadi Katanya Enggak Punya Budget Marketing 1.0 Jangan Jalan Mau Marketing 4.0 Ini Nanya Apa Ngetes Oke Jadi Arise Itu Penulis Bukan Penulis Buku Penemu Teori Positioning Jadi Ada Jurnalnya Ada Risetnya Nah Ini Saya Saya Kasih Gambaran Dulu Ya Sebelum Nanti Takut Anda Keburu Nyasar Kalau Saya Ngomong Tentang Marketing 1.0 Itu Isinya Semua Fisikal Semuanya Fisik Produk Fisik Harga Fisik Distribusi Fisik Promosi Fisik Itu 1.0 Fokusnya Pada Produk Nah Ini Ada Tahap-tahapannya Dengan 4P itu Tahapannya Ada Awareness Ada Knowledge Ada Liking Sampai Purchase Sampai Transaksi Sudah Transaksi Dapat Satu Pembeli Selesai Urusan Itu Marketing 1.0 Mereka Tidak Peduli Pelanggan Jadi Mereka Ngomong Marketing Di Tahun-tahun Itu Ngomong Marketing Tapi Otaknya Masih Selling Mengapa? Karena Selling Itu Sudah Tua Banget Kalau Anda Ikutin Sejarah Tentang Selling Itu Dari Bentar 2.700 Tahun Sebelum Masehi Itu Di Mesir Dimulai Adanya Selling Masih Barter Masih Barter Nah Di Saya Lupa Tahunnya Tapi Tahun 1600 Sebelum Masih Nggak Masalah Begitu Diceptakan Uang Mata Uang Baru Kemudian Terjadi Kegiatan Selling Atau Kegiatan Sales Jadi Kegiatan Sales Sudah Tua Banget Goal Goal Apa? Transaksi Gulnya Transaksi Jadi Untuk Mempercepat Proses Transaksi Yang Lima Langkah Itu Di Marketing Itu Digunakan Selling Jadi Karena Selling Ini Sudah Mendarah Daging Buat Para Praktisi 4.0 Susah Banget Mau pindah Ke 2.0 Susah Susah Banget Saya Ngalamin Jadi Dari Lipna Polytron Kemudian Squib Ini Amerika Kemudian Mayora Indofood Itu Empat T Semua Visinya Itu Selling Aja Satu Permen Satu Mempilih Cukup Itu Tujuannya Kalau Satu Orang Itu Beli Laki Itu Tidak Masalah Tapi Bukan Itu Tujuan Kita Padahal Di Level Berikutnya Tujuannya Itu Bikin Pelanggan Pelan-pelan Mulai Dirubah Jadi Pada Saat Itu Saya Kerjanya Double Jadi Saya Sebagai Brand Agency Saya Mengubah Dulu Dari Marketing 1.0 Saya Rubah Ke Marketing 2.0 Baru Saya Buat Brand Jadi Mengubahnya Adalah Mengubah Transaksi Menjadi Experience Caranya Begitu Jadi Bikin Branding Itu Mengubah Transaksi Menjadi Experience Sudah Itu Jadi Kalau Tadi Nanya Bagaimana Belajar Branding Mulai Dari Mana Belajar Mengubah Transaksi Menjadi Experience Sudah Itu Aja Nah Disini Di dalam Perubahan Transaksi Menjadi Experience Ini Muncullah Banyak Kebutuhan Ada Unique Selling Proposition Ada Unique Value Proposition Berangkatnya Dari Mana Kalau Unique Selling Proposition Berangkatnya Dari Physical Benefit Of The Product Kalau Unique Value Proposition Berangkatnya Dari Emotional Benefit Of The Product Jadi Ini Memang Berjenjang Naik Kemudian Terjadilah Unique Value Ketika Orang Itu Membeli Produk Bukan Karena Produknya Maka Maka Itu Sudah Termasuk Kegiatan Branding Ingat Pepatah Mengatakan Bahwa People Don't Buy Your Product Because It's Good Yeah People Buy Your Product Because They Make Them Looks Good This 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 I Buka Rahasia Semua Nih Bundelannya Simple 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 Saya Bukain Semua Jadi Kalau Anda Berpikir Transaksi Pasti Gini Lo Beli Produk Gua Karena Produk Gua Bagus Lebih Bagus Dari Pesaing Disambung Dengan Karena Terbuat Dari Ini Karena Ini Karena Ini Itu Berarti Masih Marketing One Point Transaksi Nah Kalau Anda Berpikir Berubah Jebret Dirubah Konsumen Membeli Produk Saya Bukan Karena Produk Saya Bagus Tapi Karena Dia Kepengen Kelihatan Bagus Itu Marketing To Point Oh Rahasinya Cuman Itu Jadi Misalnya Apa Ya Katakanlah Sepatu Nike Sepatu Nike Jadi Kalau Dia Berpikir Transaksi Fokus Para Produk Dia Mengatakan Kamu Beli Produk Saya Karena Produk Saya Ini Di Dalamnya Ada Ada Apa Namanya Vakum Sehingga Kalau Diinjek Itu Empuk Terbuat Dari Separuh Karet Separuh Nilon Kanvas Sehingga Kakinya Bisa Bernafas Itu Itu Produk Sentrik Banget Tanpa Memikirkan Kalau Pakai Sepatu Gua Konsumen Akan Menjadi Siapa Itu Nah Kalau Ketika Anda Memikirkan Kebalikannya Konsumen Akan Menjadi Siapa Kalau Pakai Produk Saya Itu Marketing 2.0 Alias Branding Jadi Bertahun Saya Ngubah Itu Terus Kalau Saya Dapat Brief Dari Klien Pasti Ngomongnya Nah Iklan Rokok Juga Termasuk Jadi Iklan Rokok Itu Jual Rokok Tanpa Memperlihatkan Rokoknya Karena Gak Boleh Jadi Dia Gak Bisa Bilang Tembok Saya Terbuat Dari Virginia Filternya Terbuat Ini Gak Boleh Dia Ngomong Gitu Sehingga Dia Menunjukkan Kalau Kamu Ngerokok Rokok Saya Kamu Akan Jadi Siapa Jadi Koboy Atau Jadi Lone Ranger Gitu Itu Contohnya Bagus Jadi Warangan Merokok Juga Seingin Saya Tahun 90an Warangan Menunjukkan Iklan Merokok Zaman TVRI Itu Masih Masih Boleh Kalau Kalau Gitu Nah Baru Di dalam Usaha Mengubah Transaksi Menjadi Experience Menjadi Pengalaman Disitu Ada Brand Positioning Nah Banyak Yang Yang Bilang Brand Positioning Adalah Ini Tambah Ini Tambah Ini Udahlah Karena Branding Itu Kegiatan Marketing 2.0 Maka Fokus Kita Goal Kita Kepada Kepala Konsumen Bukan Kepada Product Jadi Positioning Itu Teorinya Arise Ini Mengatakan Bahwa Positioning Is Not What You Do With Your Product It Is What You Are Doing To The Consumers Mind Jelas Banget Jadi Positioning Itu Bukan Tentang Sesuat Bukan Tentang Produk Anda Tapi Tentang Otak Yang Konsumen Itu Arise Bikin Buku Itu Tahun 70an Jadi Dia Ahead Of A Time Dia Genius Memikirkan Bisa Tahu 20 Tahun Kemudian Baru Itu Berlaku Ya Nah Ini Apa Namanya Perlunya Band Positioning Jadi Jelas Banget Bahwa Positioning Itu Bagian Dari Branding Bagian Dari Marketing Itu Point Setelah Saya gabung Gabung Ada Arise Ada Ini Ada Itu Baru Oh Gini Nah Ramuan Itu Saya Sesuaikan Dengan Praktek Saya Ini Yang Saya Ajarkan Dalam 15 Langkah Manet Brand Itu Sebenarnya 15 Langkah Begin Brand Tapi Karena Kalau Zaman Sekarang Kalau Mau Laku Kan Istilahnya Harus Aneh Aneh Saya Bikin Istilah Magnet Brand Kenapa Si Pak B Kalau Pembeli Tidak Beli Produk Saya Brand Kamu Tidak Ada Magnet Kalau Ada Magnet Dia Kan Nyedot Ya Itu Apa Namanya Intinya Kita Seperti Itu Nah Ketika Mengharap Otak Konsumen Ares Mengatakan Otak Konsumen Itu Kayak Laci-Laci Kayak Filing Kabinet Filing Kabinet Itu Ada Beberapa Laci Di Dalam Ada File Jadi Kebayang Ya Nah Laci-Laci Itu Mengibaratkan Produk Kategori Misalnya Di Dalam Laci Mie Itu Ada File Ada Indomie Super Mie Ada Mie Sedap Macem-macem Kemampuan Orang Untuk Mengingat Merk Itu Cuma Tujuh Gak Percaya Jangan Tanya Sama Sama Teman Sebelah Sama Keluarga Sekarang Saya Tanya Yang Gampang Dingat Tadi Tolong Sebutkan Tujuh Merk Handphone Anda Sedang Membuka Laci Melihat File Di Dalam Apa Ya Ada Iphone Ada Samsung Ada Vivo Ada OPPO Ada Xiaomi Ada Nokia Ada Itu Maksimalnya Anda Cuma Ingat Tujuh Itu Unaided Kalau Yang Unaided Tidak Dibantu Itu Biasanya Cuma Tiga Dan Tiga Itu Disebutnya Top Of Mind Tujuh Itu Disebutnya Evocles Jadi Ada Begitu Saya Menyebut Satu Product Kategori Maka Muncullah Daftar Itu Daftar Evocles Itu Oke Banyak yang baru Kenal Saya ya Ini aja Yang ajak kenalan Jadi Positioning Itu Memang itu Caranya Bagaimana Itu Memang ada Beberapa Ada DNA Ada share value Ada DNA Ada core value Ada edit value Positioning Itu Memang Harus Dikelas Untuk Menjelaskan Kalau Gini aja Ya Anul ya Penjelasan Tipis-tipis Aja Artinya Nggak Bisa Ditel Jadi Kalau Anda Punya Produk Perjuangan Pertama Adalah Bagaimana Caranya Masuk Kedalam Laci Bayangin Di laci Itu Maksimum Cuman Ada 7 Merk Kalau Anda Nomor Kesepuluh Artinya Anda Diluar Laci Diluar Dari Ingetan Orang Kalau Diinget Aja Enggak Gimana Mau Dibeli Ada Ada Suka Ngenyek Saya Apa Namanya Diinget Tapi Barangnya Tidak Ada Itu Bukan Urusan Branding Itu Urusan Marketing Urusan Distribusi Logistik Saya Tidak Ikutan Bahwa Logistik Bisa Meningkatkan Brand Betul Meningkatkan Persepsi Betul Bahwa Kalau Logistiknya Jelek Bisa Menjatuhkan Merek Atau Brand Bisa Tapi Itu Bukan Bagian Dari Sama Kayak Kru Restoran Bahkan Tukang Parkir Kalau Anda Punya Restoran Tidak Laku Itu Yang Dipanggil Pertama Chef Dimarah-marahin Chef Masakanmu Gak Enak Buktinya Gak Ada Yang Datang Tanpa Melihat Bahwa Sebetulnya Orang Itu Gak Berani Ke Restoran Anda Karena Di Depan Itu Preman Pada Gerombolan Bergerombol Di Depan Terus Nodong Jadi Tukang Parkir Preman Udah Ngerokoknya Kemana Mana Gitu Ya Terus Baunya Bir Kalau Ngomong Kasar Oke Oke Sini Pakai Munur 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 Ngoblok Tikit lagi Gontok 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 Itu Kalau saya Mau makan Pergi lagi Bahkan Bahkan Orang Yang Diluar Pagerkot Bisa Menjatuhkan Brain Kita Itu Nah Kalau ada Mas Tah Yang Cerita Kayak Saya Ini Itu Karena Dia Pernah Belajar Sama Saya Pernah Dengar Dari Saya Ini Ada Yang Nanya Nih Tapi Kapan Bahas Bisnes Dunia Skincare Di Dalam Bisnes Dunia Online Mau Online Mau Offline Masuk Otak Enggak Itu Aja Buat Saya Itu Cuma Media Aja Ya Sekarang Ini Skincare Lagi Naik Lagi Naik Down Oke Jadi Menjaga Brand Emang Sulit Bangunnya Sulit Jagainya Juga Sulit Karena Itu Carilah Bidang Bidang Yang Memang Anda Suka Anda Punya Passion Jadi Tidak Tidak Ini Tidak Gampang Stress Saya 51 Tahun Nangani Brand Brand Orang Bukan Brand Saya Sendiri Itu Fun Fun Menarik Ya Saya Anggap Aja Kalau Kesulitan Kesulitan Itu Bagian Dari Romantika Jadi Saya Bikin Brand Ingat Ya Bukan Logo Kalau Anda Masih Pertikir Bahwa Logo Adalah Brand Merek Adalah Brand Malah Kemudian Dikaitin Sama Brand Seolah Di bagian Dari Brand Dengan Dikasih Julukan Brand Identity Itu Misleading Logo Merit Packaging Itu Adalah Identitas Produk Bukan Identitas Brand Jangan lancu Ya Jadi Makanya perlu Tahu petanya Supaya Tidak Tidak Kacau Ini Saya Prihatin Saya 6 tahun Dari tahun 2014 Saya terjun Ke dunia UKM Itu Waduh Saya pusing Pusing Kali Karena Kok Apa ya Ya Nggak indah Diomongin Tapi Supaya Teman-teman Semangat Aja Bahwa Doing Business Itu Nggak Simple Business Is A Serious Game Ya Saya Selalu Diingatkan Oleh Guru Saya Bahwa Kamu Kenapa Pakai Pelawak Untuk Menjelaskan Produk Kamu Padahal Produk Kamu Kan Produk Serius Waduh Ya Gimana Ya Karena Ada Orang Yang Mengambil Keputusan Membeli Itu Karena Karena Popularitasnya Ada Yang Ngambil Keputusan Membeli Itu Karena Kompetensi Dari Produknya Jadi Kalau Yang Dibutukan Popularitas Produk Nggak Penting Kompetensi Nggak Penting Yaudah Pakai Umur Humur Aja Hoda Deng Mang Oleh Rasanya Anjing Sekali Bum Langsung Karena momentumnya Juga tepat Pas orang Lagi Ngomongin Tentang Anjai Anjai Katanya Dilarang Nggak Boleh Dan Salah Macem Tapi Apa namanya Muncul Ada orang Yang Dibilang Anjing Ceger Nah Timbullah Persepsi Jadi Persepsi Itu Adanya Di Benak Konsumen Jadi Positioning Menimbulkan Persepsi Persepsi Tumbuh Di Benak Konsumen Karena Tumbuhnya Di Benak Konsumen Maka Langkah Berikutnya Persepsi Itu Melahirkan Ekspektasi Ini Yang jarang Orang Membahas Jadi Begitu Ada persepsi Baru Ada Ekspektasi Kalau Persepsinya Bagus Begitu Dicoba Kemudian Apa Namanya Begitu Dicoba Itu Gak Enak Itu Langsung Brand Hell Ada yang Nanya nih Gurunya Pak B Siapa Ya Sekalian ya Saya jelasin Saya ini Lulusan SMA Lalu Mau masuk Sini Rupa Di Jakarta Di Jakarta Arter 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 Apa Saking Gobloknya Saya Nih Lulusan Saya Mengerti Apa Gitu Wala Saya Gak Nggak Ngerti Arter Nanti Dikasih Guru Nah Guru Saya Itu Ada Dari Lima Negara Untuk Marketing Saya Belajar Sama Mister Siapa Itu Orang Singapura Untuk Teknik Untuk Bisnesnya Marketingnya Saya Belajar Sama Yang Merikrut Saya Namanya Mr. Belaven Orang Norwegia Terus Kalau Untuk Teknik Apa Namanya Teknik Konstruksi Segala Macem Itu Saya Belajar Sama Namanya Johansson Itu Orang Swedia Kalau Untuk Color Separation Itu Karena Semua Ada Di 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 Satu Fabrik Itu Fasilitas Banyak Nah Tapi Ilmu Bisnesnya Saya Nggak Dapat Di Situ Karena Saya Cuman Jadi Art Director Aja Lalu Saya Dapet Guru Guru Pangkatnya Light Call Lieutenant Colonel TNI Yang Dikirim Ke Amerika Untuk Belajar Di Harvard Beliau Balik Indonesia Ngajar Dwi Fungsi Abri Zaman Itu Kan Ada Tahun 65 67 Kan 68 Itu Dwi Fungsi Abri Kan Lagi Maret Jadi Saya Belajar Sama Beliau Namanya Pak Ahmad Adnan Putra Jebolan Harvard Lalu Saya Diajarin Marketing 4P Masih 4P Masih 4P Kemudian Diajarin Juga Sampai Beliau Ini Dikasih Tugas Pemerintah Untuk Bikin MPA Program Tempatnya MPAU MPAU Itu Sekarang Yang Jadi Di Pocokan Itu Patung Apa Itu Pancoran Ya Nah Muridnya Para Jenderal Zaman Itu Pak Kapolri Pak Gunarto Terus Apa Namanya Panglima Angkatan Udara Kepala Kepala Staf Angkatan Udara KSHU Pak Simbun Terus Sama Ini Dirjen-dirjennya Itu Wadah Ikut Nah Mereka 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 Butuh Partner Orang Orang Di Luar Apri Jadi Ada Beberapa CEO Wadah Itu Saya Udah CEO Itu Di Undang Untuk Sebagai Partner Mereka Diskusi Gitu Nah Disitu Saya Belajar Program MBA Bukan Karena Saya Udah S1 S2 Enggak Ya Ikut Aja Belajarlah Kemudian Macem-macem Apa Itu Yang Namanya Isu Management Apa Itu Yang Namanya Crisis Apa Itu Yang Namanya Chaos Making Decision Under Uncertainty Itu Di Di Diajarkan Jadi Emang Kebetulan Brand itu Memang Butuh Masukan Banyak Ya Jadi Beruntung Saya Kalau Ijazah SMA Ada Cerita lucu Saya Pernah Saya Pernah Diminta Ngajar Di UI S2 Jurusan Business Management Karena Mereka Melihat Kualifikasi Saya Begitu Tahu Saya Cuman Ijazah SMA Gak Jadi Karena Peraturannya Yang Ngajar Di S2 Itu Panimal S2 Kualifikasi Saya S2 Tapi Sertifikasi Saya Bukan S2 Saya Ya sudah Jadi Praktisi Jadi Akademisi Sekolah Sekolah penting Enggak Babi Kalau Punya Waktu Dan Punya Biaya Sekolah Penting Karena Karena Saya Waktu Itu Kedesak Kebutuhan Ekonomi Keluarga Sekarang Gini Kalau Anda Sedang Kuliah Tiga Satu Terus Ditawarin Mau gak Kerja Saya Gaji 2000 Saya Tanya Maya Saya Gimana Saya Kuliah Baru Tiga Satu Ditawarin Kerja Gini Kamu kuliah Nanti mau Ngapain Mau kerja Yaudah Terima Untung Ayah saya Orangnya Enteng Oke Nah Ini ada Pertanyaan Ralfa Betul Indonesia Kalau gak ada Kertas yang Berhologram Dianggap gak Pinter Siapa Nyangka Lulusan SMA Bisa Jadiin SBI Presiden Kalau ditanya Orang Kok bisa Oh itu Karena Campur Tangan Tuhan Sudah Kedang Allah Saya Udah Berhenti Oke Jadi Ijazah Jangan Sampai Hilang Ini Indonesia Nah Di dalam Ilmu Management Itu ada Empat Pilar Yang Penting Dalam Ilmu Bisnis Ada Empat Pilar Yang Penting Pertama Marketing Kedua Adalah Operation Yang Ketiga Adalah Human Resource Yang Keempat Adalah Finance Ini Harus Kuatin Kalau Anda Mau Bisnes Mau Maju Empat Ini Harus Dikuatin Paling Tidak Anda Belajar Ilmunya Jadi Kalau Nanti Nyuruh Orang Kerja Itu Enggak Ditipu Saya Saya Pernah Ngerasain Saya Karena Saya Tidak Tau Keuangan Saya Mengikuti Saran Teman-teman Ngangkat Seorang Finance Director Yang Ahli Ya Begitu Di Audit Ya Jebol Karena Zaman Tahun Sebelum Tahun 2010 Belum ada IRP Belum bisa Kontrol Keuangan Secara Baik Baik Ini Sudah Malam Banget Nih Bentar Lagi Waktunya Habis Makasih Loh Sudah Nemenin Saya Ngobrol Ini Saya Mau Balik Kerja Lagi Kerja Di rumah Itu Malah Gak ada Waktu Kerja Capek Istirahat Live Me Time Begini Terus Sudah Gitu Kerja Lagi Sampai Ngantuk Tidur Itu Seterusnya Nah Ketika Workshop Saya itu Offline Saya gak Sempet Mikir Mikir Detail Maksudnya Karena Waktunya Terbatas Jadi Workshop Sehari Itu Tanya Pak Mitro Sehari Itu Waktunya Cuman 9 jam Dari Jam 9 Pagi Sampai Jam 6 Sore Itu Kalau Saya bilang Udah ya Selesai ya Itu Masih Lanjut Diajakin Makan Malam Diajakin Ngopi Sampai Jam 9 Jadi 12 jam Itu pun Gak Cukup Begitu Gak Boleh Offline Gak Boleh Ketemu Gak Boleh Kumpul Kumpul Bilihari 5 Mulailah Kita Pingin Workshop Online Nah Baru Saya susun Wih Ternyata Banyaknya Kelewatan Jadi Workshop Online Itu Betul Saya Lebih Bagus Daripada Offline Ya Kalau Offline Itu Untungnya Bisa Ketemu Pak B Bisa Selfie Sama Pak B Gitu Ya Link Tree Bisa Link Link Tree Garis Miring Subiakto Bisa Jadi Teman-teman Akhirnya saya cacah nih Saya cacah Supaya teman-teman Bisa Belajar Secara Berurutan Setelah saya cacah Ternyata ada 6 episode Untuk Lengkap Satu hari Yang tadinya Jatanya 9 jam Setelah saya cacah Menjadi 6 episode Masing-masing 4 hari Masing-masing 4 jam Jadi 24 jam Sama ya Kalau total Ada lagi Yang untuk Brand activation Brand activation Itu Antara lain Copywriting Ya emang betul Kalau Di offline Itu Saya gak dikasih istirahat Nanya Terus Dan nanya-nya Bukan tentang Workshopnya Tentang Konsultasi Biasanya Ini juga Ada konsultasi Juga Artinya Kalau Anda Mau konsultasi Bisnis Anda Saya kasih Waktu Di luar Workshop Kalau Workshopnya Berbayar Konsultasinya Juga Berbayar Tapi Saya udah Hitung-hitung Gak akan Terlalu Mahal juga Karena Ya Niatnya Memang Mau Bagi-bagi Ilmu Ya Itu sih Teman-teman Jadi Saya mau Inzin Pamit Apa namanya Tiga pertanyaan Untuk diri sendiri Untuk membangun Kualitas Dari Edisi B Apa ya Oke Oke Banyak pertanyaan Yang Yang Praktis Tapi tidak Tidak bisa saya jawab Mohon maaf Kualitas Terakhir Oke Brand Brand Adalah Persepsi Yang bermakna Ya Kalau dulu Saya nyebutnya Brand Adalah Nama Yang Punya Makna Nah Nah itu Adalah Personal Branding Personal Branding Adalah Nama Yang punya Makna Kalau Nama Anda Tidak punya Makna Berarti Anda Bukan Brand Makna Maksudnya Bukan Kalau Jawa Itu Pakai Su Itu Pasti Linui Berlebih Makna Artinya Memiliki Makna Botoran Lain Jadi Macem-macem Maknanya Itu Bisa Dibuati Brand Positioning Oke Bahayanya Brand Cuma Satu Sekali Masuk Kedalam Otak Anda Anda Tidak Bisa Menghapus Itu Code Kedua Malam Ini Yang Pertama Brand Adalah Nama Yang punya Makna Atau Persepsi Yang punya Makna Kalau Itu Sudah Ada Anda Tidak Bisa Menghapus Saya Bikin Ligna Furniture Tahun 81 Kalau Sudah Duduk Lupa Berdiri Anda Tidak Bisa Menghapus Dari Ingatan Anda Baik Waktunya Sudah Tinggal Satu Menit Saya Pamit Terima kasih Sudah Dengerin Hocehan Saya Huburan Saya Ini Sebenarnya Saya Lagi Lagi Capek Mikir Saya Pecanda Pecanda Disini Besok Saya Ada live Lagi Sama Mas Mas Romy Jabran Dari Ciracap Itu Ngomongnya Agak serius Karena Ada Orang lain Kalau ini Saya Ngomong Sendiri Suka Saya Bunyi Oke Saya Cukup Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Berkat